Intro Wali Kota Pekanbaru Firdaus Senin pagi menghadiri acara halal bihalal sekaligus mengukuhkan badan kemakmuran Masjid Al-Firdaus tepatnya di Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya Beginilah suasana kehangatan hubungan silaturahmi Jemaah Masjid Al-Firdaus Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya bersama Wali Kota Pekanbaru saat acara halal bihalal sekaligus pengukuhan badan kehormatan Masjid Al-Firdaus Wali Kota Pekanbaru, Firdaus memberikan apresiasi kepada Jemaah Masjid dalam melaksanakan pengelolaan masjid Firdaus mengharapkan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah namun masjid juga dapat dijadikan sebagai wadah musyawarah yang membahas terkait kesejahteraan Jemaah Terima kasih dan apresiasi kepada pengurus Masjid Al-Firdaus kemudian pada Jemaah saya mendapat kesempatan untuk hadir di halal bihalal dan bahkan juga diberikan kesempatan untuk mengukuhkan ke pengurusan periode 2022 hingga 2027 tadi dalam pidato sambutan Pak Ketua ini menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Masjid Al-Firdaus ini ini juga dengan kebangkitan untuk mencontoh bagaimana Rasulullah dulu membangun peradaban baru 14 sahabat yang lalu di Madinah yang tadi kami sebutkan bahwa kita ingin menjadikan masjid itu sebagai pusat pemberdayaan umat jadi bukan hanya semata-mata untuk ibadah tapi bagaimana kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat juga kita perhatikan dan menjadi tanggung jawab bagi pengurus maupun para Jemaah dan harapannya nanti semua masyarakat itu kembali ke masjid untuk meramaikannya dan tentu tujuan akhirnya untuk kita bertakwa kepada Allah SWT Herwan menambahkan untuk memakmurkan masjid saat ini pengurus sudah membuat program keagamaan baik untuk masyarakat umum hingga program remaja masjid Hairul Nas melaporkan Terima kasih telah menonton!